Intro Halo guys, selamat datang dan balik lagi di channel Yansen Lim Di video kali ini gue membahas salah satu hero match paling lincah yang ada di Land of Dawn guys Jadi kali ini gue membahas hero Harley Harley ini salah satu hero favorit gue ya, karena dia ini gesit banget bisa pindah bolak-balik Dan dia ini salah satu match yang aman banget buat dipakai dash ke dalam turret lawan Oke langsung aja, untuk emblemnya disini gue biasanya pake emblem match settingannya kayak begini Kalau emblem match kalian masih nook, kalian bisa pake common magic emblem pake settingan kayak begini guys Terus untuk itemnya disini gue set kayak begini Untuk itemnya ini kalian masih boleh ubah-ubah ya, karena Harley gak ada item wajib Yang penting magic powernya tinggi Dan kalau lawan kalian pake hero-hero yang left tailnya kenceng, kalian bisa beli Nicklace of Durance Untuk battle spellnya gue biasa selalu bawa retribution buat cepet jungling Karena nanti di awal match kalian harus beli item jungle yang star shard dulu Oke kita lanjut ke pembahasan skill-skillnya guys, let's go Pertama kita bahas pasifnya dulu ya Disini, damage basic attack Harley itu sebesar 60, plus 50% total physical attack, plus 60% total magic power Dan damage-nya ini keluarnya dalam bentuk magic damage Jadi kalau biasanya hero apapun itu, mau jenis assassin, fighter, tank, match, atau support Kebanyakan serangan basic attacknya itu keluarnya physical damage Kalau Harley ini basic attacknya itu keluarnya magic damage Jadi semakin gede magic power dari item-item magic yang kalian beli Itu basic attack Harley bakalan semakin gede juga damage-nya Terus misalkan kalian beli item yang punya efek spell fame kayak concentrated energy Efek regennya ini bisa keluar juga pake basic attacknya Harley Padahal biasanya spell fame itu keluar kalo kalian pake skill kan Nah untuk Harley ini selain pake skill Pake basic attack pun kalian bisa ngeluarin efek spell fame dari item concentrated energy guys Oke sekarang skill 1-nya Skill 1 ini serangan utamanya Harley ya guys Jadi skill ini bisa kalian arahin Dan Harley nembakin kartunya ke arah pertama yang kalian arahin Jadi mirip-mirip pultinya Chang'e Untuk kenain lawan, kalian bisa gerakin Harley pake joystick kiri Pas skill 1 ini level 1 atau 2 Nanti Harley bakalan lemparin 3 biji kartu sebanyak 3 ronde Jadi total ada 9 kartu Pas skill 1 ini level 3 atau 4 Harley bakalan lemparin 3 biji kartu sebanyak 4 ronde Jadi total ada 12 kartu Pas skill ini level 5 atau max Harley bakalan lemparin 3 biji kartu sebanyak 5 ronde Jadi total ada 15 kartu guys Kartu ini bisa nembus dinding tapi gak bisa nembus unit lawan ya Jadi kalo ada unit yang kena kartu ini Kartunya hilang ya guys Gak akan nembus damagenya ke unit yang di belakang Setiap kartu bakalan ngasih magic damage sebesar 150 Plus 25% total magic power untuk 3 kartu di ronde pertama Soalnya kalo target yang sama kena kartu ini lebih dari 3 biji Damage kartu selanjutnya itu bakalan berkurang Jadi kalian bisa liat disini ya Pas lemparan pertama itu damagenya paling gede Terus damage kartu kartu selanjutnya itu damagenya lebih kecil untuk target yang sama Tapi kalo kena target yang lain itu damagenya gede lagi Pokoknya habis kena 3 kartu pertama Kalo mereka kena kartu selanjutnya bakal menurun damagenya Nah setiap 1 biji kartu yang kena target Bakalan ngasih stack ke Harley Setiap 1 stack ini bakalan nambahin attack speed Harley sebanyak 5% Maksimal bisa dikumpulin sampe 8 stack pas skill 1 ini level 1 9 stack pas level 3 Terus 10 stack pas level 5 Durasi stacknya ini cuman 3 detik ya guys Kalian bisa liat indikatornya disini Jadi abis kalian pake skill 1 Kalian tambahin damage ke lawan pake basic attack Selagi attack speednya meningkat Karena selain pake skill 1 Basic attack Harley juga damagenya lumayan guys Oke sekarang skill 2 nya Skill ini skill Harley buat pindah tempat ya guys Biasa dipakai supaya lebih cepet pindah sana sini Atau buat kabur dari war Sama buat ngejar lawan-lawannya Skill ini bisa kalian arahin Nanti Harley bakalan blink ke arah yang kalian targetin Dan bisa ngeboost dinding Habis kalian pake nanti movement speed Harley bakalan meningkat sebesar 30% selama 2 detik Terus Harley bakalan ninggalin topinya di tempat pertama kali kalian pake skill 2 ini Musuh kalian bisa liat topi ini juga ya Nah dalam durasi 4 detik yang kalian bisa liat disini indikatornya Pas kalian pake skill 2 lagi Harley bakalan kembali ke lokasi dimana topinya ditinggal tadi Terus skill 2 ini bakalan masuk mode cooldown Disini perlu kalian perhatikan juga ya guys Kalau habis kalian pake skill 2 kan ada durasi selama 4 detik tuh Untuk kalian pake balik ke topinya lagi Disini mau kalian langsung balik ke topinya kek Atau balik ke topinya pas durasinya sisa 1 detik pun Itu cooldown skill 2 ini tetep bakalan baru dimulai Habis kalian balik ke topi Jadi misalkan kalian pake skill 2 terus langsung balik lagi Cooldownnya disini 12 detik Kalau kalian pake skill 2 terus baliknya lagi tunggu durasinya sisa sedikit Itu cooldownnya juga tetep 12 detik guys Nah tapi kalau kalian gak balik lagi pake skill 2 Cooldownnya itu udah berjalan dari tadi Jadi sisa 8 detik aja Jadi yang gue maksud disini Kalau misalkan kalian udah ngeblink Terus kalian juga ternyata jalannya balik lagi nih Searah deket sama topi itu Tangan kalian jangan cantengan iseng pencet untuk balik ke topi tadi Karena sayang cooldownnya dimulai dari 12 lagi Nah jadi skill 2 ini penting dipakai untuk kombo sama skill 1 nya guys Kalian bisa lompat ke arah musuh Terus tembak pake skill 1 Atau basic attack habis itu balik lagi Biasa skill 2 ini sering banget dipakai buat dash ke dalam turret lawan Karena bisa balik lagi ke belakang Sering juga dipakai buat kabut dari war Kalau kalian lagi dikejar musuh Itu usahain kalian pake skill 2 ini dari dalam rumput ya guys Biar pas kalian balik lagi ke topi Lawan kalian kena kecoh Jadi mereka gak liat kalian kembali Terus bagus banget juga dipakai Supaya Harley gesit pindah sana sini Ngelewatin dinding pas lagi farming Skill 2 ini juga bisa dikombo sama skill 3 nya guys Jadi langsung aja kita lanjut ke skill 3 nya ya Oke sekarang skill 3 nya Skill 3 ini area nya cukup besar ya Tapi baru bisa kalian pakai Kalau ada hero lawan di dalam area skill ini Selain hero lawan Skill ini gak bisa dikeluarin ya Pas kalian pakai Nanti Harley bakalan nembakin lingkaran api Ngelilingin badan target Target yang kena lingkaran api ini Bakal kena magic damage sebesar 200 Plus 60% total magic power Dan kena efek slow sebesar 40% Selama 1,5 detik Lingkaran api ini bakalan bertahan terus Di badan lawan sekitar 4 detik Walaupun jarak mereka jauh dari Harley Nah jadi dalam durasi 4 detik ini Tugas kalian itu Ngasih damage sebanyak-banyaknya Ke lawan yang kena lingkaran api itu Nanti habis 4 detik ini Lingkarannya bakal mengecil Habis itu meledak Pas meledak itu Bakal ngasih magic damage lagi Sebesar 100 Plus 30% total magic power Ditambah 50% damage Yang diterima si target Selama 4 detik tadi Lingkaran api ini aktif Jadi pas lawan kena lingkaran api Kalian langsung tembakin skill 1 Terus lanjutin spam Pakai basic attack Jadi nanti pas lingkarannya meledak Damagenya bakalan gede Dan disini Damage yang dikasih sama temen-temen kalian Juga bakalan ngaruh ke 50% damage tambahan tadi ya Jadi disini kita tes Kalau gak kena damage apapun Pas lingkaran ini meledak Bakal ngasih magic damage Sebesar ini Nah sekarang kita tes lagi Kalau pas musuh ada lingkaran api Tapi temen kalian yang ngasih damage Nah pas meledak Damagenya pun meningkat Jadi segini ya guys Walaupun itu damagenya Dari temen kalian Jadi kalau ada temen kalian Yang pake Harley Kalian bisa bantuin serang lawan Yang kena lingkaran api Untuk bantu nambah-nambah Damagenya pas meledaknya nanti ya guys Disini untuk kombonya yang bener itu Kalian pake skill 2 Terus jalan deketin musuh Habis itu pake ulti Selanjutnya kalian tembak Pake skill 1 Bisa ditambah basic attack juga Habis itu pencet skill 2 lagi Untuk balik ke belakang Jadi kalau pake Harley ini Kalian wajib banget Belajar dash ke turret lawan ya Atau ke base lawan Untuk ngekill hero-hero core Tapi kalian harus perhatiin Durasi skill 2 nya juga Supaya sempet balik lagi Jadi kalian juga bisa pake skill 2 Buat kabur dulu Misalkan keadaan lagi kurang aman Atau kalian lagi nunggu Cooldown ulti Atau skill 1 kalian Terus nanti kalian balik lagi Nyerang si target ini Disini ultinya Harley Bisa di counter sama hero-hero Yang punya skill blink ya guys Kayak misalkan skill 2 nya Lenslot Ulti Hayabusa Ulti Lunox Dan lain-lain Oke jadi gue ada tips Untuk kalian yang mau pake Hero Harley Jadi Harley ini Biasanya di mid lane ya guys Di awal match Prioritasin untuk beli Item jungle magic Yang terakhir guys Yang star sharp Untuk Harley Kalian bisa prioritasin Upgrade skill 1 nya dulu Habis itu skill 3 Kalau udah tersedia Selanjutnya skill 2 nya Awal-awal Pas belum ada ulti nya itu Kalian nyenakkan farming dulu ya Daripada kalian Ikutan rusuh Tapi kalau udah ada ulti nya Kalian udah bisa Mulai ngekill lawan kalian Wajib banget Kalian belajar Untuk death turret ya Perhatiin durasi Skill 2 nya guys Kalian juga bisa Sembunyi di rumput Buat ngekill lawan Dan tanpa ulti pun Harley juga bisa Ngekill lawannya Pake kombinasi skill 2 Skill 1 Plus basic attack nya Main Harley itu Kalian harus gesit banget Rom sama pindah-pindah tempat ya guys Jadi manfaatin skill 2 nya Habis farming Kalian bisa pindah lagi Atau habis combo Kalau kalian yakin Musuhnya pasti mati Kalian bisa langsung tinggal aja Biar cepet pergerakan kalian Jadi gak usah kalian Tungguin disana gitu ya Harley ini bagus banget Buat lawan Semua marksman ya guys Sama hero-hero Yang gak punya skill escape Untuk counter Harley itu Ada saber Jadi pas Harley ulti Saber juga ulti Terus hero-hero blink Kayak Hayabusa Sama Link Pake ulti nya Lancelot pake skill 2 nya Lunox pake ulti Mode likes Digi juga bisa Karena skill 2 Digi ini Bisa nahan Harley Sama ulti nya Digi itu Bakal ngurangin damage Harley banyak banget ya Atau Aurora Pas Harley Days Dia bekuin pake skill 2 nya Sama skill 2 Lolita Juga bisa ya Untuk nangkal skill Harley Oke jadi gitu aja Tutorial Harley guys Selanjutnya Gue bakal kasih liat Contoh gameplaynya Thank you buat kalian Yang udah nonton video ini Jangan lupa share Like dan comment Bagi yang mau subscribe Juga boleh ya Supaya kalian gak ketinggalan Tutorial hero di channel ini Oke thank you for watching See you in the next video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!